Atau yang bawah, setelah ini di klik download, Bapak dan Ibu silakan lengkapi namanya. Jadi nama dan data dirinya di sini. Ada pertanyaan, misalnya tadi yang saya suka lihat di grup ada seperti ini. Jadi kalau saya buka ini, terus muncul ada si mbak-mbak, oh ini tidak muncul di saya. Ya mungkin karena sudah ada, jika ada notifikasi untuk bergabung di komunitas Facebook itu tinggal di seperti ini ya. Jadi kalau dia sudah seperti ini, ininya tertutup, ini silakan ditutup dulu. Atau silakan gabung ke Facebook kita, jadi silakan join setelah sudah kembali ke sini, ini bisa ditutup. Dan ini bisa diteruskan untuk pengisiannya. Jadi akan saya tunjukkan caranya, jadi saya isi dengan nama saya, alamat email, lalu organisasinya apa, lalu download. Bapak dan Ibu ini saya ingin mencoba untuk menginfokan, jangan lupa untuk selalu perhatikan bahwa class point ini hanya bisa di-download pada laptop atau PC dengan operation windows, operating systemnya minimal 7 ke atas ya, 7, 8, atau 10. Lalu Microsoft Office-nya harus minimal 2013 atau ke atas. Makin ke atas makin baik ya, makin ke atas makin baik, makin dia berjalan dengan lancar nantinya. Karena ada beberapa kasus guru-guru menggunakan 2013 itu suka ngadat gitu ya, saya suka slides-nya nggak kelihatan di sisi siswanya, di sisi siswanya gitu. Jadi harap dipastikan bahwa persyaratan dasar ini sudah terpenuhi. Jadi Windows-nya, saya ulang kembali, Windows-nya minimal 7, atau 8, atau 10. 10 lebih baik. Dan Microsoft Office-nya 2013 ke atas. Jadi mohon maaf untuk ada beberapa pertanyaan masuk ke saya juga. Ya, Office saya 2010, berarti belum bisa. Harus di-upgrade dulu baru bisa download. Nah, setelah sudah diisi semua, Bapak dan Ibu klik download now. Seperti ini. Ini tutorialnya persis sama seperti yang saya bagikan ya, di grup tutorial oleh Pak Abdul Rahman. Sampai lupa namanya. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Setelah ini sudah selesai terdownload, Bapak dan Ibu tinggal dibuka. Ya, kalau sudah seperti ini, tunggu sampai dia berubah jadi C. Ini di-klik seperti ini, dia akan muncul, dia akan meminta izin. Nah, ini karena saya sebelumnya sudah install, jadi saya harus uninstall dulu. Tidak apa-apa, saya uninstall dulu ya. Oh, saya buka PowerPoint ya. Oh, saya tutup dulu ya. Sebentar. Oke. Biar enggak bingung, saya buka lagi tadi kelas point-nya. Absent features. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Sepertinya sudah terdownload seterusnya. Oke. Oke. Sambil saya cek ya, tadi Pak, siapa saya lupa, Pak Ridu ya, Pak Rifki. Sudah bisa, Pak? Lagi download, Lagi download. Oh, lagi download ya, oke. Lumayan, 45 MB. Iya, 44 MB, betul. Jadi, sambil saya cek juga, Pak, Ibu Nani, Hidayah, sudah bisa di-download. Kita bareng-bareng ya, nanti kalau memang sudah selesai downloadannya, saya beritahu apa langkah selanjutnya. Oke. Selamat menikmati. Jaringan di sana gimana Pak Rizky? Karena lancar, cuma karena gabung dengan Zoom agak berat downloadnya. Agak berat ya, baik-baik. Ya makanya saya sengaja enggak menyalakan video agar tidak berat. Jadinya Bapak dan Ibu bisa leluasa untuk mendownloadnya ya. Izin leave dulu ya Bu ya? Ya, silakan. Baik, kalau begitu saya tunjukkan lagi ke Bapak dan Ibu ya. Apa yang terjadi? Oh belum Ibu Nani. Baik, Ibu Nani, jadi tadi silakan buka link yang sudah saya berikan di atas. Baik. Saya ulang sekali lagi ya, Bapak dan Ibu saya akan share sekali lagi. Jadi, saya ulang kalau saya jadi punya banyak class point installernya. Jadi, masuk ke classpoint.io untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung, silakan diikuti. Dan jika ada pertanyaan boleh, kayaknya tadi saya settingannya mute semua ya. Jadi, bisa kirimkan chat dulu, nanti saya bisa coba buka mic-nya. Nah, setelah Bapak dan Ibu masuk ke classpoint.io, silakan klik free download. Jadi, tapi harus diperhatikan bahwa persyaratan ini sudah terpenuhi ya. Persyaratannya Windows-nya minimal 7, Office-nya 2013 ke atas. Nah, lalu setelah ready, kita klik free download. Lalu, silakan isi dengan email. Bapak dan Ibu, organisasi-nya adalah nama sekolah ya. Misalnya, Pak SMU 2 Indramayu misal. Setelah sudah ready, silakan di-download. Seperti ini. Nah, dia akan mulai download otomatis. Seperti yang tadi Pak Rifki juga bilang, dia filenya tidak terlalu besar, 44 MB saja. Tapi memang harus dipastikan bahwa laptop Bapak dan Ibu siap untuk di-download. Dan download ini hanya sekali Bapak dan Ibu. Setelah itu dia akan terintegrasi atau tergabung di PowerPoint. Saya buka classpoint. Nah, setelah ini kita diminta untuk install. Caranya adalah kotak kecil ini di-klik, lalu kita klik install. Lalu pilih yes, seperti ini ya. Nah, ini next, next saja. Kalau muncul layar seperti ini. Next, seperti ini. Lalu finish. Nah, finish ini tandanya sudah selesai. Dia lagi, sekarang lagi update, lagi jalan ya. Kita tunggu sampai hijauinya ini sampai ke ujung. Ya. Baik. Jadi, seharusnya 5 menit, tidak sampai 5 menit selesai. Nah, ini diminta untuk instalasi sudah selesai. Silakan buka PowerPoint untuk menggunakan classpoint. Nah, jadi Bapak dan Ibu buku panduan yang kita berikan kemarin panduan instalasi semua ada di situ, langkah-langkahnya. Ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, diperhatikan apakah inkno classpoint-nya sudah muncul. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini karena saya tadi sudah gabung, jadinya dia langsung muncul. Kalau Bapak dan Ibu pertama kali, dia pasti seperti ini nih, kosong lompong. Nah, ini tinggal diikuti saja langkah-langkah yang ada di buku panduannya. Ini klik sign in, lalu passwordnya apa, atau kalau pertama kali dia akan minta sign up ya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu ikuti yang ada di buku panduan. Saya buka buku panduannya Bapak dan Ibu untuk bisa menjelaskan. Jadi, Bapak dan Ibu di sini lengkap sekali. Sudah ada cara cek download dan cek kompatibilitas ya. Jadi, cara downloadnya, langkah-langkahnya, instalasinya ya, semua ada di sini. Lalu setelah instalasi selesai, klik tombol finish, buka PowerPoint, dan nah ini sign up atau mendaftar. Jadi, pilih menu tadi ya, in class point, pilih sign in untuk mendaftarkan profil Anda pada class point. Lalu, isi kolom data diri sesuai dengan informasi yang diminta. Jika nama hanya terdiri dari satu bukata, maka penulisan nama yang sama dapat diulang, misalnya tiak-tiak gitu ya. Dan kolom organisasi diisi dengan nama asal sekolah, institusi, atau lembaga. Di kolom sektor, berikut panduan dalam pengisian. Kalau Bapak dan Ibu mengajar tingkat BIMBA, TK, SD, SMP, sampai SMA, silahkan pilih K12. Apabila mengajar di perguruan tinggi, silahkan pilih Higher Ed. Apabila dari perusahaan atau institusi, LPMP misalnya ya, atau MGMP gitu. Nah, itu silahkan isi korporat dan namanya apa. Selanjutnya, lengkapi data diri. Ini email dan passwordnya, diingkat ini saya tidak kelihatan ya, seperti ini. Jadi, silahkan diisi email dan password. Setelah diisi passwordnya, Bapak dan Ibu bisa pilih Next. Nah, nanti akan mendapatkan notifikasi bahwa 6 digit kode verifikasi telah terkirim ke email yang didaftarkan. Nah, 6 digit itu nanti dimasukkan ke dalam sini, lalu diklik Next. Jika kode tidak didapatkan di email, silahkan pilih Resend Verification Code. Kalau tidak bisa juga, ada tombol sebetulnya untuk bisa masuk ke website kita buat verifikasi kode sendiri. Kalau sudah selesai, menu class point sudah akan muncul seperti ini. Saya contohkan ya, karena saya sudah ada, saya sign in. Saya masuk dengan password yang sudah saya isi sebelumnya, buat sebelumnya. Nah, langsung muncul. Menunya sudah ada. Begitu. Seperti itu. Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Pak Syarur Rahmah, atau Ibu ya. Saya masih tidak bisa menginstall, selalu ada tulisan, this application requires Microsoft Office 2013 or later. Boleh unmute? Coba saya cari, saya akan minta. Ya. Oh ya, silahkan Ibu. Ibu, Microsoft Office-nya pakai yang berapa, Bu? Windows 10. Windows 10. Windows-nya 2010, kalau Microsoft Office-nya. Nah, cara ceknya saya pandu ya, Bu ya. Ibu masuk ke file. Ini file. Ibu masuk ke account. Account. Nah, di sini kelihatan. Sudah apa. Ibu, mungkin boleh share screen. Jadi, kita semua bisa lihat. Iya, oh saya di. Iya, Ibu. Zoom-nya di HP. Zoom-nya di HP. Oh, iya. Harusnya gabungnya di penggunakan laptop ya. Tapi, enggak apa-apa. Sudah ketemu belum account-nya? Sudah, silahkan. Tunggu, tunggu. Saya ulang lagi ya. Oke. Nah, ini cara Bapak dan Ibu juga bisa ikut juga. Cara cek. Kita cara cek untuk Windows, versi Windows-nya. Satu adalah kita ketik. Saya ulang, Bu. Maaf, saya terlalu cepat. Di bawah ini, sebelah kiri. Ini kita bisa ketik. Klik. Lalu kita ketik Win Fair. Ya, ini di klik. Dia akan muncul Windows 10. Dan ini OS build-nya 1.9 ya. Jadi, minimal itu OS build-nya harus 1.4. Nah, ini ketahuan Windows-nya berapa. Sekarang kita cek Microsoft Office-nya. Karanya adalah, misalnya saya lagi di sini. Saya pilih file. Lalu, account. Nah, di sini kelihatan. Menggunakan Microsoft Office yang berapa? Dan Office 365. 365? Iya. WPS atau ini, Ibu buka. Saya harus lihat laptop-nya. Ibu boleh minta tolong bergabung ke Zoom-nya menggunakan laptop-nya? Saya kirimkan link-nya ya. Nah, ini link-nya. Yang lain mungkin ada yang masih terkendala atau sudah ada yang berhasil. Ada Ibu Asriani, Ibu Fatmowati, Pak Heru, Ibu Mariam, Ibu Nani Hidayah, Opo A31, Ibu Rosdiana, Ibu Salama, Ibu Susiati, Ibu Syahrul Rahma tadi ya. Ada Ibu Umi nih. Saya dipandu oleh Ibu Umi, asik, dikawal. Dan ada Ibu atau Bapak Nirwana, silahkan. Ada sudah berhasil atau ada kendala? Wah, ada yang berbagi Office Setup 2019 di grup. Nah, Bapak dan Ibu. Nih, Ibu Syahrul Rahma dikasih Pak Andi Office 2019. Silahkan dipergunakan link-nya. Alhamdulillah sudah ada yang berhasil download. Ibu Mu'anifa, oke. Yang lain sudah berhasil? Sudah, Bu. Oh, sudah. Pak Rifki, sudah oke nih, Pak. Sudah keluar menunya. Halo, Pak Rifki. Mute, Pak. Mulai install. Kenapa? Sudah mulai install. Oh, sudah mulai install. Oke. Pastikan PowerPoint-nya tertutup ya, Pak, ya? Apanya? PowerPoint-nya pastikan tidak terbuka ya, pada saat penginstalan. PowerPoint-nya? Iya, jangan dibuka dulu. Nanti dia akan minta dibuka kalau installnya sudah selesai. Iya, enggak ada dibuka. Cuma yang dibuka. Yang dibuka cuma browser Chrome. Oke, sip. Nah, nanti ditunggu sampai penginstalannya selesai. Coba saya monitor, oke atau tidak. Bapak-Ibu yang lain, ada kendala dalam penginstalan? Iya. Silahkan, Ibu Syarur Rahma. Oke, Ibu Syarur Rahma, ini Office 365 yang online. Quest Point tidak dapat digunakan yang online, harus di desktop, Ibu. Jadi, oke. Yang harus Ibu lakukan, Ibu boleh saya mohon izin untuk request remote control ya, Ibu. Ibu ya, Ibu. Oke. Saya sudah masuk, ya baik. Ini saya tutup ya, Ibu ya. Saya tutup, saya ke desktop. Baik. Ini sepertinya tampilan baru ya. Oh, iya, ini baru. Ibu sudah ada Microsoft Office yang di install kah di laptop? Ibu Syarur Rahma? Oh, saya kurang ngerti, ini punya anak soalnya. Oh, oke. Punya anak ya, baik-baik. Saya coba buka ya, Ibu. Saya izin buka. Iya, silahkan. Ibu boleh? Ya, tidak apa-apa. Sampai. Ini sih, wah laptop baru ini kayaknya ya. Seperti ini Microsoft Office-nya belum terdownload, Ibu. Jadi, ini yang terdownload adalah, iya, harusnya di-download yang, sayang banget soalnya sudah pakai, sudah pakai 365 ya. Jadi, kalau Ibu perhatikan, Microsoft itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah 365 yang, biasanya yang dapat dari pemerintah itu yang online ya. Nah, kita tidak bisa, class point itu tidak bisa digunakan yang online, harus versi desktop atau yang offline ya, Ibu. Jadi, ini boleh di-click, Ibu? Sepertinya saya tidak diberikan akses. Ini boleh di-click. Tadi sudah terbuka di sini ya. Saya minta izin ya, Ibu ya. Tadi 365-nya di mana ya? Ini. Oke. Oke. Kita akan masuk. Install Office. Oke. Saya izin install ya, Ibu ya? Iya, iya. Ini sudah pernah. Pernanya yang kedua ya. Halo, Kak. Iya, Pak Rizky. Preparing itu lama ya? Harusnya sih, enggak ya. Pak Rizky, RAM-nya berapa, Pak? RAM berapa ya? 2GB, 4GB, 8GB? Saya ganti RAM sama SSD semalam. RAM-nya? Oke, baik. Nanti kita coba cek ke langsungnya, Pak Rizky ya. Cuma nih, saya cek RAM-nya. Iya. Kalau sekarang lagi preparing, jangan, ngapa-ngapain dulu sih? Saya sarankan, Pak. Biar enggak makin lama. Ibu Syahrur Roma sepertinya harus restart ya? Sudah ya? Sudah proses update-nya ya? Iya, coba, Pak. Update to the last version of last point. Iya, itu lagi update itu dia otomatis, Pak. Sedang updating. Open PowerPoint. Kenapa, Pak? Iya, open PowerPoint. Betul, open PowerPoint. Ibu Syahrur Roma, ini Ibu boleh tahu pakai jaringan Wi-Fi ini atau? Wi-Fi. Oke, berarti ini boleh saya continue, Ibu? Boleh saya lanjutkan? Boleh ya? Karena dia bilang dia akan download beberapa file yang cukup besar katanya. Iya, Pak Ige. Boleh di klik continue-nya, Ibu Syahrur Roma? Kak, izin share screen, Kak? Baik, sebentar ya, Pak. Ini masih dengan Ibu Syahrur Roma. Baik. Enggak apa-apa. Kalau gitu saya tinggal dulu, karena ini masih download ya, Ibu. Baik. Ibu, agar tidak berat, Ibu Syahrur Roma boleh lepas share screen ya. Stop sharing screen ya. Silakan, Pak Rifi. Iya, silakan share screen. Iya, iya. Oke, yang screen ya. Atau welcome to last point? Di zoom, Pak, kalau mau share screen ya. Sorry. Iya, di zoom. Iya, Bapak boleh klik yang inkno class point atas sana. Atas? Iya. Atas. Iya, paling atas. Iya. Saya request ya. Ini, Pak, di klik menu-nya, menu inkno class point ya. Apa? Tulisannya di klik. Tulisan yang mana? Itu, atas, Pak, inkno class point. Sebelahnya view. Di menu kan ada home, insert, design, transition. Yang paling atas, nih, yang inkno class point. And note. Remote control? Bukan, bukan. Saya sudah bisa remote control ya, Pak. Ini ya. Saya gambar ya, Pak, ya. Di sini nih, Pak. Nih. Ya, itu dia. Silakan di klik. Bapak Indi, ini saya hilangkan ya. Apanya, Pak? Oke, oke. Sudah di klik, Pak, tulisannya? Iya, yang tulisan. Iya, betul. Nah, sekarang di sini, sign up. Yes, betul. Silakan di klik. Oke. Iya, sorry. Saya hapus. Nah, ini silakan, Pak. Nama Bapak. Sektornya K12. Kuntri, Indo. Iya, Indonesia. Betul. Bawah, Pak. Bawah lagi. Eh, iya. Itu dia. Sip. Next. Iya. Alamat email? Iya, alamat email, Pak. Huruf kecil, ya. Password-nya? Bebas, ya? Bapak, iya, bebas. Kita enggak bisa melihat juga, Pak. Nah, sekarang Bapak bisa cek email. Setelah Bapak cek email, ada enam digit verifikasi yang terkirim. Nanti bisa dimasukkan ke sini kodenya. Cek email, ya? Iya. Oh, iya. Tunggu. Belum ada masuk. Dia enam request. Bukan. Coba cek spam, Pak. Bagian spam atau jam. Oh, di spam, ya? Iya. Oke. Spam, 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 spam. Ada enggak, Pak? Spam kosong. Oh, spam kosong. Oke. Kalau gitu, Bapak, balik ke sini lagi. Oh, in the class point, ya? Nah, iya, betul. Gitu. Ada enam digit kode yang terkirim. Nah, oke. Sign in. Sip. Oke. Berhasil, Pak. Ini silakan ditutup saja. Silakan. Ini ditutup. Ya, ini berarti sudah bisa digunakan, ya, Pak Rifti. Ini operasi online atau offline? Ini offline, Pak. Jadi, ini kan desktop, ya? Kalau tadi, yang Ibu Syahrul Roma itu online. Itu yang tidak bisa. Ya, 365. Tapi yang online. Nah, mungkin saya izin untuk Bapak dan Ibu yang saya berikan give up remote control. Pak Rifti, boleh minta tolong stop sharing screen, ya? Stop sharing, ya? Ya, stop. Terima kasih, Pak Rifti. Sudah aman, ya? Sudah bisa digunakan. Itu remote control itu dari mana, Pak? Datang. Dari Zoom, Pak. Kalau memang ada dari Zoom, ya? Betul. Berarti enggak perlu install aplikasi yang lain, ya? Enggak perlu. Team viewers, enggak perlu. Jadi, kalau Bapak mau ada remote control itu, pakainya Zoom. Kalau Google Meet, enggak bisa, ya, Pak. Hanya Zoom saja. Atau Teams. Teams juga bisa. Nah, ya. Bapak dan Ibu saya... Nah, khususnya untuk Ibu Syahrul Roma, ya. Jadi, saya perlihatkan bedanya Microsoft Office yang online dan yang offline. Yang online itu, Bapak dan Ibu, saya misalnya buka ini, ya, mail. Nah, ini dia kan dari Microsoft, ya. Tapi kan ini email saya. Lalu, ini versi online, Bapak dan Ibu. Karena saya buka di browser, ya. Kalau saya seperti ini, saya klik PowerPoint yang di sini. Dia bukanya secara online. Yang di sini, ya, online. Jadi, ini PowerPoint online. Bisa diperhatikan tidak ada class point di sini. Dan class point tidak bisa di-download yang online. Adanya di mana? Adanya yang offline. Offline di mana? Di sini. PowerPoint. Nah, adanya di... Nih, ini bedanya, ya. Jadi, kalau ini offline. Seperti apa? Dia seperti ini dan class pointnya ada di sini. Ya, gitu. Ini bedanya yang offline dan yang... Ini offline dan tadi online. Kalau online itu sudah pasti dia butuh internet, ya. Kalau kita tidak terhubung ke internet, ngetik saja tidak bisa. Tapi kalau yang offline, kita tidak terhubung ke internet, ngetik bisa pastinya. Tapi kalau untuk interaksi dengan class point, dua arah harus menggunakan online. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Jadi, Pak Rizky aman. Pak Rizky sudah lulus. Lulus dari instalasi dan download, ya. Tadi ada chat dari Ibu Asriani. Saya masih... Iya. Iya, Pak Kudial. Pak Kudial, ya, panggilan ya. Mau tanya nih, Pak. Kalau misalkan ini kan aturannya harus di Office 2013. Minimal, betul. Kalau dia masuk di 2010, gimana? Tidak bisa, Pak. Jadi, harus upgrade terlebih dahulu. Nah, itu di grup. Kalau tidak salah, tadi ada yang membagikan setup 2019. Kalau tidak salah. Tapi saya coba ini, yang Office 2010 dia masuk, Pak. Nah, masuk tapi pasti akan mengalami kendala, Pak Kudial, ke depannya. Misalnya, pada saat menjalankan kuis dengan anak, nanti anaknya protes. Pak, kok slide-nya tidak kelihatan sih? Tidak muncul di saya. Terus, dia pasti akan menimbulkan. Gitu, ya, Pak Kudial. Terima kasih, Pak. Soalnya, Bawar Masuk. Iya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Iya, kembali ke Ibu Asriani, ya. Ibu Asriani sama dengan Pak Kudial tadi, jadi harus download dulu. Bukan download, maaf. Upgrade ke yang 2013. Pak Rifki pakai apa, Pak? Microsoft keberapa? Microsoft. Mute, Pak. Microsoft keberapa, ya? Nah, cara ceknya, tidak apa-apa. 2016. Oh, 2016, aman. Jadi, sekali lagi saya tunjukkan cara ceknya, ya, Bapak dan Ibu. Ini saya kan di, apa ini namanya, di PowerPoint. Cara ceknya, Bapak dan Ibu masuk ke file, lalu masuk ke account, atau akun mungkin, jika berbahasa Indonesia, ya. Jadi, masuk ke account. Nah, di sini terlihat. Kalau saya pakainya yang 2019, ya. Itu. Kalau menengok RAM-nya, Kak? Oh, iya, RAM. Pertanyaannya bagus. Saya agak lupa sebenarnya. How to check RAM. RAM itu dimana? Biasanya. Iya. Coba gitu. Open setting system. RAM, oke. Open setting system. Kita masuk ke settings. Dulu. Settings. System. Eh, masuk ke, sorry. System. Apa nggak cari aja sini, nih? RAM. View RAM info. Nah, ini, Pak, nih. RAM-nya 8. Nih, di sini. Seperti ini. Yang bisa dipakai masih banyak. Tuh, kan. Padahal saya udah macem-macem, nih, ya. Filenya banyak banget. Terus, udah ada class point segala macem. Tapi, yang terpakai ternyata masih sedikit. Jadi, aman. Makanya dia cepat. Yes, Ibu Mariam. Silahkan, Ibu Mariam. Boleh unmute, Ibu? RAM saya 4. 4 giga. Ah, 4. Aman lah, Pak. Jadi, class point minimal 4. Jangan. Kemana ada yang 1. Wah, itu 1. Kasian banget. Pasti laptopnya berat kerja. Apalagi, gue aja berat ya. Apalagi, Ibu Mariam. Silahkan. Silahkan di unmute. Karena Ibu Mariam masih unmute, tuh, Bu. Berarti kalau harddisk gak pengaruh, ya? Enggak. Harusnya sih enggak, ya, Pak. Harddisk kan besar sekali, ya. Kecuali Bapak suka simpon video. Nah, itu kan butuh harddisk tambahan. Biasanya pakai, ya kalau bisa, kayak sekarang nih, saya baru hari ini nih, Pak. Saya nambahin, saya sekarang semua suka simponnya di cloud, ya, Pak. Tadi, jangan tadi 15. Kalau kita semua gratis kan, gratisan itu 15 gigabytes. Saya baru hari ini nambahin jadi 100 gigabytes. Ini cuma 30 ribu sebulan. Kalau saya pakai, ya, Pak, akun belajar idea untuk drive aman. Oh, iya, begitu. Unlimited. Cuman itu... Simponnya di cloud aja sih, baiknya. Cuman ada masalah semalam itu. Apa nih, Pak? Untuk aplikasi dari Kemendikbud, agak bermasalah, gak bisa ujian AN, entah apa masalah, gak paham. Mau tanya? Oh, gitu. Iya, bisa menghubungi pihak Kemendikbudnya kalau gitu, ya. Oke, Kak. Jadi saya udah boleh lift ini, tunggu besok? Sudah, sudah boleh lift, Pak. Hemat kuota. Terima kasih, Pak Rifki. Oh, tamen, Bu. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Iya, Ibu Nani Hidayah, perlu upgrade ya. Berarti silahkan di-upgrade terlebih dahulu. Jadi, untuk menambahkan bahwa sesi di cloud kita ini cuo hari ke depan ya, sampai tanggal 3 Oktober. Nanti besok itu, apa namanya, akan dimulai di cloudnya, langkah-langkahnya, bagaimana tutorialnya, akan dipandu oleh trainer kita. Setelah itu, setiap harinya kita akan mengirimkan video tutorial. Jadi, diharapkan Bapak dan Ibu mengikuti video tutorialnya untuk bisa buat tugas akhirnya. Nanti tugas akhirnya kita akan berikan kantong tugas untuk dikumpulkan. Setelah tugas semua terkumpul, kita akan kirimkan sertifikat 32 jamnya, gitu. Baik. Ada lagi yang masih bermasalah? Saya masih nunggu Ibu Shero Romah berarti ya. Atau kalau memang berat sekali, Ibu, boleh lift Zoom dulu. Nanti bisa masuk lagi kalau sudah terinstall office yang offline-nya ya. Ini ada pertanyaan di grup Pak Kasmadi. Saya sudah coba quiznya. Asik, tapi cuma bisa 5 soal ya. 25 perserta bisa jadi 200. Besok ya, besok kita ajarkan gimana caranya bisa jadi 200. Baik, Bapak dan Ibu. Ada yang masih terkendala? Baik, saya akan tunggu hingga jam 5. Saya akan bilang di grup ya. Baik, saya akan tunggu hingga jam 5. Oke, misalnya kita menggunakan Zoom untuk belajar. Kan tidak semua murid jaringannya bagus. Ada yang terganggu solusinya bagaimana? Soalnya di situ terkendala masalah jaringan. Pertanyaannya bagus sekali, Ibu Mariam. Jadi, salah satu triknya adalah menggunakan media WhatsApp group saja, Ibu, atau Telegram group. Telegram misalnya pakai WhatsApp call ya. Atau pakai Telegram call. Atau bahkan betul-betul anak-anak cuma gabung di classpoint.app saja. Jadi, Bapak dan Ibu memandu melalui WhatsApp group. Pakai anak-anak ini penjelasan yang ini ya. Ini Ibu kirimkan voice note untuk menjelaskan materi yang ini. Misalnya slide yang ini. Anak-anak mendengarkan gitu setelah mereka ini ada pertanyaan atau tidak. Buka short answer misalnya pakai classpoint. Masuk anak-anak ke classpoint.app kirimkan pertanyaan dari materi yang sebelumnya. Jadi, bahkan ada guru yang menggunakan WhatsApp group untuk ulangan, Ibu. Jadi, misalnya slide ini oke. Waktunya tinggal 30 detik lagi ya. Ibu tunggu sampai berapa saat lagi. Ditunggu terus tinggal 30 detik Ibu masuk ke slide kedua. Pertanyaan kedua ya gitu. Jadi, itu siasat-siasat yang bisa digunakan jika tidak ingin menggunakan Zoom ya. Bahkan guru-guru di Malaysia itu mengkombinasikan telegram video dengan gitu siasat-siasat agar tidak mengambil kuota banyak. Mudah-mudahan menjawab Ibu Mariam. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cara update ke pro, gimana? Nah, ini materi besok nih Pak. Besok kita bareng-bareng. Kita tunjukkan sekaligus kita kasih kode pro-nya ke semua peserta untuk bisa bersama-sama upgrade pro dari basic ke pro ya. Gitu. Nanti biar seru, biar rame-rame Pak. Seperti itu. Baik. Silakan Bapak dan Ibu, jika memang tidak ada yang ditanyakan, boleh silakan leave terlebih dahulu. Saya masih akan available hingga jam 5. Atau jika ingin ditanyakan melalui chat, silakan. Atau bisa open mic juga. Ibu ini saya sudah terinstall. Oh iya, sudah ya Ibu ya. Boleh share screen lagi, Ibu? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak Heru, nanti habis ini, sama saya ya Pak ya, Ibu Syaruroma saya izin request remote control ya, Ibu? Ibu sudah download Class Point ya? Sudah. Ya, Pak, gimana ya? Gak apa-apa, Ibu. Kita buka. Oh, udah buka. Harusnya sih udah kita cek di sini nih ya. Gak apa-apa, saya izin untuk remote control, Ibu. Ya, ya, silakan, Ibu. Ah, ah. Oh, ink, no. Eh, kok gak ada ya? Tadi baru download aja, tadi baru download, terus installnya kan gak bisa. Oh, iya. Kalau gitu kita download lagi ya, Bu, ya. Tapi sudah ada, try again. Oke. Nanti kalau sudah selesai, bisa. Desainnya gak aku lihat. Ini masih download ya, Bu, ya? Iya, masih loading. Oke. Oh, iya nih. Sedikit lagi. PowerPoint-nya kita tutup dulu, Bu, biar dia enggak ini. Ini ternyata anaknya search-nya di atas ya. Oke. Oke. Baik, ini saya klik. Udah. Baik, kita install ya, Bu, ya. Harusnya sih aman. Apa, Windows-nya 10, terus Microsoft-nya 365. Ibu boleh klik next di saya, tidak ada aksesnya. Sampai dia finish. Ya, silakan klik finish. Nah, ini tinggal ditunggu saja. nanti dia ada notifikasi untuk open PowerPoint. Ya, silakan open PowerPoint. Ya, ya. Nah, ini pertama kali dia akan loading dulu, karena ada add-in atau tambahan ya. Nah, tapi ini cukup sekali saja. Nanti pada saat mau buka class point, tinggal buka PowerPoint. Nah, sudah ada. Pick no class point-nya, tinggal di klik di atas, Bu. Nah, ini sign. Sampai sini? Sudah bisa. Sudah bisa. Jadi, ini tinggal di klik. Di apa? Dilengkapi ya. Bisa diulang saja namanya, Bu. S mungkin. Oh, lagi? S saja, H.A. S saja. Iya. Nah, ini nama sekolah Ibu. K12. Ini Indonesia. Oke, kejauhan. Ya, oke. Next. Nah, ini diisi email Ibu tadi ya. Ya. Nah, ini terserah Ibu password ya. Oh, Ibu sudah pernah ini berarti. Berarti Ibu tutup di silang, ya. Masuk kembali ke PowerPoint-nya. Oke, boleh. Ya, tinggal di. Ya, silakan di klik. Nah, Ibu masuk ke class point lagi. Nah, Ibu sign up. Klik sign up. Lalu klik sign in here. Ya, betul. Nah, ini dengan alamat email dan berarti Ibu sudah pernah sign up sebelumnya. Tinggal di. Masuk kembali dengan. Nah, tadi ada pertanyaan kalau tidak salah. Kalau sudah download, sudah daftar, tapi pindah laptop bisa atau tidak bisa. Jadi, kalau pindah laptop, nanti akun yang lama di laptop yang sebelumnya akan di mati keluar. Nah, oke. Tinggal ditutup. Oke, sudah bisa digunakan Ibu. Nah, ini ditutup saja. Nah, sip. Oke. Sudah. Berarti besok tinggal. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Syaruroma. Terima kasih. Stop share ya? Iya, stop share. Silahkan. Ya. Baik. Sekarang saya ke Pak Heru ya. Pak Heru, boleh minta tolong untuk share screennya Pak Heru? Oke. Ibu ternyata ya? Sementara ini. Halo Ibu. Iya. Saya sudah Pak Heru. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah Pak Heru-Pak Heru saja. Ibu Mursiti, boleh minta tolong share screennya? Ya, silahkan boleh lift Ibu Syaruroma. Terima kasih. Ya, boleh share screen di Zoom-nya Ibu. Windows. Iya, betul. Jadi memang Windows-nya itu, kalau Windows di bawah 2010 sih nggak apa-apa. Asal dia 7 atau 8. Nah, kalau Microsoft-nya ini, Microsoft memang harus minimal 2013. Oh, gitu. Berarti itu tadi kendalanya yang saya memang belum menginstall. Rencananya kan VE hari besok Senin mau menginstall yang 2013 itu, Bu. Oh, gitu. Oh, ya, Wes. Kalau gitu. Nanti boleh japri saya saja, Bu, kalau sudah habis install yang 2013. Kalau masih ada kendala dalam instalasi, nanti bisa saya bantu. Terima kasih, Ibu Mursiti. Iya. Pak Sutarjo, share aplikasi Class Point-nya baru bisa gabung hujan deras sinyal, hilang-hilang. Oh, nggak apa-apa Pak Sutarjo. Bisa terdengar nggak suara saya? Oke, Pak Sutarjo mau minta tolong. Oh, bisa ya. Baik. Pak Sutarjo sudah berhasil download kah? Sudah berhasil download dan install kah? Baru coba. Oke. Baik. Mungkin ada yang beberapa yang baru gabung juga ya. Saya lihat ada beberapa nama di sini. Bapak dan Ibu, saya akan contohkan bagaimana cara download Class Point. Karena saya sudah, saya mau pakai video orang saja deh. Kita lihat video orang ya. Wah, yang ini pakai bahasa India. Orang. Bahasa ini ternyata. Baik. Saya akan share screen saya, Bapak dan Ibu. Caranya adalah, jadi masuk ke Class Point.io ya. Nggak bisa terata, nggak seru. Kita sendiri aja deh. Class Point.io. Bapak dan Ibu, klik free download ini. Tapi harus dipastikan bahwa, apa, Windows-nya 7, 8, atau 10 ya. Microsoft Office-nya minimal 2013-2016 ke atas. Baik. Saya tunjukkan ini aja deh. Buku panduan. Ini buku panduan sudah di-share ya, Bapak dan Ibu. Jadi, pertama-tama yang harus dilakukan adalah download. Jadi, download, klik download. Ini yang harus diperhatikan tadi ya, Windows 7, 8, 10, atau Microsoft Office 2013 ke atas. Nah, setelah itu, instalasi. Jadi, setelah sudah berhasil terdownload, dia akan ada di bawah kiri layar Bapak dan Ibu. Itu akan berubah jadi C. Nah, itu di-klik. Setelah di-klik, Bapak dan Ibu tinggal ini ya. Ini ada kotak di contreng kotaknya, lalu install. Setelah instalasi selesai, nah, setelah instalasi selesai, dia akan installation completed. Terus akan finish. Setelah finish, dia minta untuk buka open PowerPoint. Harus diperhatikan, pada saat tadi ya, pendownloadan dan pengen salam, harap menutup PowerPoint-nya terlebih dahulu. Agar dia bisa terloading dengan sempurna. Nah, karena pada saat dia sudah selesai installnya, dia akan menggabungkan diri ke PowerPoint. Kalau sudah selesai, dia akan membuka seperti ini. Nah, ini langsung kelihatan loading add-in. Ada inkno class point-nya. Ini ada yang komplain, kok jadi tidak langsung kebuka agak lama? Pasti agak lama, soalnya ada tambahan baru ya. Seperti misalnya Bapak-Ibu download apa? Nine slides atau ice spring gitu kan, pasti dia loading juga. Setelah itu didaftarkan. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau sudah berhasil terinstall, pasti dia ada inkno class point di atas. Nah, seperti ini ya. Saya masuk ke saya. Nih, seperti ini. Ada inkno class point. Lalu, pertama kali pasti dia akan, saya sign out dulu. Kosong melompong seperti ini. Yang Bapak dan Ibu harus lakukan adalah sign in, lalu sign up. Nah, ini dilengkapi data dirinya. Saya kembali ke buku panduan. Di buku panduan, di sini akan ada panduan bagaimana cara sign in atau mendaftar. Caranya adalah isi kolom data diri. Kalau namanya cuma satu, bisa diulang di last namenya. Organisasi itu diisi oleh nama sekolah atau institusi. Misalnya apa MGMP KUKAR ya, KUKAR Kertanegara misal. Lalu di kolom sektor, saya kembali ke sini ya, kan ini ada sektor ya. Ini di isinya K12. Kalau Bapak dan Ibu pengajar tingkat BIMBA sampai SMA. Kalau perguruan tinggi, maksudnya pilihnya ke higher ed. Dan kalau korporat itu untuk institusi atau lembaga. Misalnya, pengawas, badan pengawas sekolah atau LPMP. Itu bisa didaftarkan atas nama korporat. Setelah itu, setelah lengkapi data diri, masukkan email dan password. Passwordnya bisa kita masukkan sendiri. Setelah itu, akan ada enam digit kode yang terkirim ke email. Nah, ini harus cek emailnya dulu. Lalu kembali lagi ke class point untuk masukkan kode emailnya dan klik next. Kalau sudah, selesai deh. Langsung muncul. Menunya seperti ini. Saya praktekan ya. Karena saya sudah ada akun, saya tinggal masukkan. Saya ganti. Sekarang jadi ink. No. Saya punya dua akun. Bapak dan Ibu, kalau mau punya banyak akun, nggak boleh. Eh, salah passwordnya. Tapi kayak gini ya. Jadi, kalau saya masukkan gini, salah deh passwordnya. Suka banyak akun, banyak lupa. karena terlalu banyak akun ya. Apa ini passwordnya? Ya, seperti ini. Eh, hilang. Nah, jeng-jeng. Tadinya kan nggak ada. Nah, ini jangan lupa kalau mau fotonya, ini fotonya bisa disesuaikan. Bapak dan Ibu, foto apa. Gitu. Baik, seperti itu. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sudah jelas. ada pertanyaan? Mungkin sebelum saya tutup sesi ini. Baik. Dan, Bapak dan Ibu, jangan khawatir kalau saat ini belum bisa download, seperti tadi ya. baru mau downloadnya, baru mau downloadnya Senin, Mbak. Soalnya baru mau upgrade-nya Senin ke 2013, nggak apa-apa. Kan kita masih 7 hari ke depan, bahkan walaupun pelatihan sudah selesai, Bapak dan Ibu masih butuh bantuan. Nanti tim kita bisa bantu. saya ada di grup, nanti ada di Facebook juga, kalau nantinya sudah tidak ikut, apa, pelatihan sudah lulus ya, bisa ikut grup telegram kita juga, khususnya Indonesia. Seperti itu, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya sudahi dulu. Nanti, silakan jika ada pertanyaan, boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau telegram atau email atau, nggak banyak kan. Jadi, saya mudah ditemui, insya Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bapak dan Ibu yang sudah tergabung. Saya izin tutup Zoom-nya ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. 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 Terima kasih.